selamat menikmati yang pertama kemari diawali oleh Bapak Ustam Tenggu kemudian yang kedua ini diawali diawali lagi dengan Bapak Umaidya sendiri semoga Allah, Tuhan dan Tuhan melindungi apa yang kita lakukan dan semoga apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Umaidya seru Umaidya bisa menampak bahwa sakit adalah penjagaan adama kita terus kalian, kita akan maksudakannya sampai dengan kubur dan apasi hari ini difficult Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Allah sudah terkirakan bahwa Nabi Muhammad, Allah akan putus. Dan kehadiran yang bersama-sama menjadi ilaih kita sendiri dalam kehidupan kita. Wa inna ga na'ala burukin a'zim. Sebenarnya engkau ya Rasulullah s.a.w. ibn Hanad, memiliki ahlap yang anggun. Kenapa ahlap menjadi penting bagi kita? Di kesempatan kali ini, saya akan terima-tima ahlap pun jalan dari surga, menuju surga, ya Allah. Jadi bisa jadi ahlap kita, Allah akan menarik kita ke surganya, memasukkan ke dalam surganya. Dan jamanlah, ya Allah, kalau berbicara tentang ahlap, secara bahasa artinya adalah skill pun. atau manakul pun. Berarti perangai. Perangai-nya, ada kebiasaannya, terlihatnya, budi pekerdinya, muruannya, ini yang tergambarkan oleh kita. Karena ahlap, berarti berdasarkan ahlap, ma'ayuh lakuh, ma'ayuh lakuh, ma'akon ikhla'akon, perangai, tabiat, budi pekerdinya, kebiasaan, lingkar takut, dan semacamnya. Oleh kerennya, ahlap ini, secara kalimat kata, atau kata, bahasa indah, kalimat dalam bahasa Arab, sangat terkait dengan, pertama dengan mahluk, kita sebagai mahluk. Hamba yang diciptakan, yang diciptakan oleh Allah, adalah mahluk, cepat kudia. Mau itu manusia, rewan, dan alat selesai, semuanya adalah mahluk. Alatuh, berlumat si Allah. Apa saja yang saya mahluk. Kemudian, berkaitan dengan kualik. Apa itu kualik adalah, ya, dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan seluruh alam. Yaitu Allah berjadil, jalan-jalan. Makanya ketika, ada berhasil mengatakan bahwa, antara mahluk, sama kualitas, itulah hubungan yang akhrab. Baik dia, secara langsung, pada Allah, maupun, berkaitan dengan mahluk yang lainnya. Oleh karena, dengan pengertian itu, kita tahu bahwa, ada yang menerapi, antara dan kebiasaan, warna karakter. ini adalah berkaitan, simpan yang terbentuk dalam diri manusia. Tanpa dihendaki, tanpa ada kemauan, tanpa diupayakan, tanpa diusnahkan. biasa, tapi ada, iya, kalau bicara, begini, jatuhnya. Ya, kalau bicara, begini, jatuhnya. tapi ada, karakter atau bagian ini, yang bisa, di, apa namanya, dipelajari, diperbaiki. Nah, di dalam, diusahakan di hari, misalkan, anak kecil, diragi, cara makannya. Nah, kalau makan, kanan-kanan. Nah, kalau makan, bismillah. Nah, kalau masuk, mesti, baca do'an, dan kaki kanan. Keluar mesti, kaki diri. Ini adalah, pembentukan kehatan. Dan ini, pembentukan ini, sekarang sudah mulai, mudah. Malah, semuanya, beberapa orang, dapat menelitikan, dimunculkan lagi, pembentukan karakter. Karakter ketika dia berkembur, bagaimana? Karakter ketika dia berkembur, bagaimana? Temu orang tua, bagaimana? Masuk rumah, bagaimana? Ini dimunculkan lagi, dengan pembentukan karakter. Kenapa? Karena ada, harus kekaraan, menunggu dia, dengan kelihatan yang asik. Ketika dalam kelihatan, asik akan lain. Padahal ini adalah, bagian dibantukan karakter. Sehingga terbentuklah, kebiasaan ini, menjadi sebuah karakter yang sampai dia dewasa. Terus, sebagai contoh lain, di pembentukan, diantaranya, kalau kita biasakan, diubang, diubang, diubang. anak-anak untuk kita, ajar, ke dia dewasa, berbiasa. Itulah berat yang terbentuk. Tapi kalau tak betulnya, tidak dibiasakan, tidak akan ada berbentuk. Inilah kenapa, pentingnya, pentingnya, pembentukan karakter, atau anak-anak untuk itu. Karena dari sini, tidak akan muncul, pribadi-pribadi yang terbentuk. Oleh, sebenarnya, yang saya pakai di dalam Islam, bahwa anak-anak itu, adalah tiga laku manusia, yang disenaja. Senaja dilakukan. Diproses. Dekatnya, agar aneh, diberkati, berkati, dia dari rumah, ke ruang tahun, misalkan. Dia mengatakan, beratuliah, beratuliah, beratuliahnya, beratuliah besar. Ya, itu berbentuk. Nah, kalau berbentuk, pakai anjing dulu, Ya, betul. Jadi, anak-anak itu, itu terbentuk secara hilang di proses terus menjadi kebiasaan kenapa? misalkan dari kamar manikas misalkan ada akalnya orangnya misalkan gitu ya ayo misalkan ada perempuan coba orangnya kalau tutup ya nanti perlihatan orang ayo di denduk, di denduk ada yang terbiasa kalau dia menampakkan orang aku malu dilihatin orang terdolong termasuk itu biasanya di solat terus diadik sama orang makanya itu nanti mau beritakan muh awradamu sholat walau ajarkan anakmu seluruh anakmu sholatan usia tujuh kenapa sekolah SD di awal 7 tahun disitu terbiasa dengan mudah tanpa ada lagi maksud kenapa sih saya bangun pagi kenapa sih saya awal kan begitu nanti nanti tetap ketika dia sudah diwasa kenapa ya kenapa ya ternyata ini kita dapat berdaraan orang orang tua kita menjuruh kita malu pagi jangan tidur lebih suku ternyata kalau tidur lebih suku ada gampang kreatifnya yang wujud kerja malam kenapa kita dilarang orang tua kita lalu harus asalkan nah kalau ibu-ibu yang masih punya bayi kalau agrin bayinya jangan dijur jangan dijur iya jadi pertama proses ini tanpa ada pemikiran lagi kebiasaan tidak akan tahu kenapa ini kenapa ini karena begitu ahlat ini sehingga innana bu istu maka rimad tahna filtar mimad innana istu filtar mimad aku kata Allah aku diutus hanya untuk memperbaiki ahlat manusia aku diutus untuk menyempurnakan ahlat yang baik orang Arab karakternya kalau ada kamu aku buat biasa dihormati tanpa melihat untuk apa kalau kita di bulan julian 3 tanggal 1 sampai tanggal 10 Masya Allah kita ternyata masalah sebelum tanggal itu bisa bebas tapi itu tanggal 1 kemudian kemudian nabi dengan baik anak yang baik terus diri ini nabi datang dan diputus oleh Allah kehidupan umat berakhir ini untuk menyempurnakan untuk memperbaiki ahlat-ahlat nah dalam kehidupan kita penggambar itu ada namanya yang baik sebenarnya ahlat makmuda ahlat ahlat demikian juga ada ahlat yang buruk yang tercelak dalam bahasa akan ingin kenal dengan ahlat perayaan kenapa ahlat ahlat makmuda itu di kita mengetahuin ada ahlat ahlat makmuda bahwa semua ahlat makmuda ada ahlat yang baik baik secara nilai-nilai Al-Quran agama nanti pendapat para ulama dan juga ada yang tersifat kebiasaan perangainya menyeluruh tanggal tetap dan ini harus dilakukan terus diawasin makanya ketika kita memiliki generasi-generasi usia ya usia emas usia usia dimana sejarah materi makanan kita berikan yang baik yang malah yang baik juga kita didikian antara usia 0 sampai 7 tahun dan ada usia 7 sampai 14 tahun ada usia 14 tahun sampai 21 tahun ini yang datang itu maka kita tahu ini ini bagaimana ini bagaimana oh kalau usia seperti ini caranya seperti ini sedangkan ada yang misalnya biasanya berubah kerusahaan kejahatan zolik pada-pada yang bohong mungkin ada anak yang bohong sama orang tua juga nggak kok saya tidak kenapa jadi buat dia nah sebab itu tidak baik ya anaknya sadar ada kebencian ada keperasaan keperasaan keperahuman penghubungan ini tidak terpaksa yang jadi dalam kita tahu secara baik secara agama secara kita tahu bahwa ini perangai yang ini perangai yang baik kita bisa tidak oleh kerana ya Allah memberikan potensi kepadanya kecerdasan diakukan banyak dengan kita ya apakah sama antara orang yang mislihat dengan orang yang apakah sama orang yang punya hati dengan orang yang tidak punya hati apakah sama orang yang bisa mengenai dalam orang yang tidak mengenai sehingga kita menentukan mau pilih yang mana pilih yang apa yang apa yang dan pilihan itu menjadi sebuah keharusan dan pilihan itulah yang menentukan kita berada di posis mana apakah kita yang dapat kebaikan atau mendapatkan penggunaan pilihan kita pasti kita dapatkan saya ini apakah kalau hati yang hati yang hati yang sehat pasti yang saya bahkan para orang kalau orang tua melakukan perangai yang berusaha untuk tidak memberikan kebukan kepada anak orang tua dia tidak memiliki perangai yang buruk dia tidak akan berkata kepadanya ikuti ayah ayah tidak mungkin dia akan berkata berkata nah bapakmu ayah memiliki perangai yang buruk sebagai mencuri perangkau paling bisa tapi ayah tidak inginkah melakukan seperti apa ayah karena orang tua ingin ini ada perbaikan kepada anak itu hadiah manusia seperti itu dia tidak melakukan hal-hal yang buruk kenapa demikian karena anak yang baik memiliki manfaat memiliki ikmat bagi utama bagi si pelaku bagi si pemilik ahlak itu bagi yang pemilik si apa perangai apa ya manfaatnya yang pertama bahwa ahlak nanti menjadi pemberat amal yang paling berat timbakannya di dunia di hari zaman nanti amal itu tiba sholatnya kuasanya hajinya zakatnya wilfahnya semuanya di tinggal dari amal-amal itu dalam hadis jika katakan amal ahlak yang baik itu yang paling besar bobotnya saya kita akan mengatakan anak yang lain bobotnya berasal kan berasal kan dari darah rp dia berkata salih itu rasulullah sallallam saya mengingat rasulullah sallallam yang bersabda bersabda tidak ada amal yang lebih berat nilai timbangannya pokok timbangannya pada hari siapa nanti pada hari yaudin insan kecuali ahlak yang baik jadi ahlak yang baik ini menjadi pemberat amal kita nanti di jauh ya mungkin sholatnya tapi dengan dia memiliki ahlak saya jadi memperliberat pahala dan sholat sebagai perubahan karena salah satu manfaat sholat sholat itu ya mencegah daripada berikutnya bukan ternyata hanya dia terjadi sholat perubahan biar lebih santun kepada istrinya kepada anaknya kepada orang lain dan kata rasulullah wahid as wahid sholat 90 layak layak berikutnya 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 perangai yang baik ahlak yang baik bisa mencapai derajat yang tinggi daripada orang yang berkuasa daripada orang yang bersolat berikutnya kenapa karena berikutnya yang luar biasa yang terima yang terima asal yang baik dapat mendapatkan bagi pelakunya kedudukan yang mulia dalam sebuah riwayat dari Nuh bin abad dari Anas bin naik secara mampu dikatakan indah adab sesungguhnya seorang adab memiliki perangai yang memiliki kedudukan yang tinggi berkata apa berkat ahlak yang baik dari adab 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 memiliki kedudukan yang tinggi yang begitu derajatnya di atas yang mulia berkata kalau tersorat hanya wajibnya sahaja tapi adab kata riwayat ini dia dapat terdumbuhan yang sebab suratnya biasa tapi karena Dia memiliki perangai yang baik Maka Dia Mendapatkan kedudukan yang Mulia Bismillahirrahmanirrahim Sebaliknya Adik-adik Wa'inna Kulayah Bisul Ada orang yang Dijelubuskan ke dalam Serendah-rendahnya Dengan 10 puluh Ditaruh Diletakkan Dinyalakan Padahal dia seorang Atau Adik-adik Bisa jadi Perangai yang ku Biarnya salah Kenapa? Biar bagian dari Amal hati Sehingga Dia ini ada Dijelubus Berperangai yang ku Karena dia yang ibadahnya Hanya ingin bisa jadi Misalkan Dikuji Disanjung Maka ini Perangai yang ku Dan Rasulullah Salam salam Bersadar Dari Momen yang paling utama adalah Momen yang paling baik Adalah Di antara mereka Nah ini harus Kita lakukan Tidak itu menjadi Nilai Yang selanjutnya Orang yang Orang yang Memborot semua kebaikan dunia Kenapa? Karena dia boleh Dari mulai-mulai Kelilakunya, akternya Dari dia mulai bangun tidur Sampai tidak lagi Alamnya baik Karakternya baik, tentu karakter baik Dalam pandangan agama Dalam pandangan Selamat Dan secara Etika, kebiasaan juga Tidak melanggar saringan Hari jamaat Bahkan Ada Luayah Dari Isha Secara manfaat Dikatakan Orang yang berah-ah-ah-baik itu Akan mendapatkan Derajat yang tinggi Sebagaimana Derajat yang Orang yang Selam tiap malam Sebagaimana Orang yang Kuasa Siap Orang yang Derajat Selam malam Banyak ini Karena Karena Kata Allah Semana Tala Meminai Lai Dibata Hajar Dibina 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 Itu Menyapai Orang-orang Yang Selam Di Malam Hari Terpuasan Di Siap Hari Rasulullah Tanya-tanya Surilah Rasulullah Ada seorang Tanya kepada Rasulullah An-Aksari Rai Nasal Jandatu Ya Rasulullah Amal apa Yang banyak Memasukkan orang Kedalam surga Dia dalam pertanyaan Amal apa sih Yang banyak Memasukkan orang surga Apakah suara-suara yang sebenarnya Kekolah Karena takwa ini Menganggap bidang Makanya Wajiban para khotik Di setiap jukannya Salah satu Liru untuk mumpah Adalah kuasiat takwa Karena ini bagian Pengharapan Pengajaran Pengajaran akan Pengajaran Menjadi orang yang Masuk surga Dan yang kedua Karena Rasulullah Wahus dan kurut Perangai yang baik Akhluk yang baik Dan Rasulullah Berbicanya juga Ya Rasulullah Apa yang menyebabkan Orang Paling banyak Dimasukkan Sedangkan Apa kata suara-suara yang sebenarnya Al-Tajwabani Ya Dua Lubaw Alhamdulillah Mulut dan kemampuan Dari situ Dua tempat itu Banyak orang bisa Berjelung Sedangkan Ucapannya Ucapannya Katanya Yang merusak Imannya Yang membuat Dari Fisirika Yang menyumbangkan Orang Dari Sakit hati Kenarisannya Ucapannya Yang mengagakkan Dia Dengan Kata-kata yang buruk Dan juga Kemaluannya Dia Melakukannya Bukan pada Hakunya Tidak secara Ini Yang menyebabkan Kata-kata Disini Orang Banyak Terjemus Kepada Ati Neraga Kepada Tahan Di sana Tahan Di dalam Ya Karena Di dalam Saya menyebabkan Orang Banyak Masih Tergalak Baik Kata-katanya Yang merusak Akhidatnya Merusak Amalnya Merusak Perbuatannya Dan juga Kata-kata Yang berkata Dengan manusia Iya Bisa jadi Kata-kata Dengan manusia Baik Tapi Dengan Allah Bilga Tidak Kata-kata Dengan manusia Kata-kata Kita Sengkau Tenggara Kenapa Abbas Baca Fatihah Melisat kita Dapat Subhanallah Waela Adzim Wabdi Adli Dari Buku kita Jadi Ini Lihara Juga Benda Selesai Dapat Cetah Dapat Cahid Dapat Dapat Bisa Tentang Tentang Tenggara Dapat Nah ini yang Oleh benar-benar Orang yang Beliki ahlat yang baik Sadar Rasulullah SAW Dikatakan Termasuk Anudah dari Allah Buhan biasa Makanya ada yang kemana Ketika Habis sholah Mungkin juga dibaca Sebelum sholah Kata-kata usli Ibadah Perbaiki Kata-kata Apa Kebaikan Ibadah itu Salah satunya adalah Percampan-percampan yang baik Misalkan Dia yang bagus Tidak maki-maki Allah Alhamdulillah Apa ya Allah Saya memiliki Sifat Kenapa saya Buat banyak-banyak Tentu Langsung aja Memaki Allah Termasuk Tidak Amin Tiga lagi Tiba-tiba Tiba-tiba Kemudian Belajar Amin Ada Buali Buali Sifat Tiba-tiba Yang dibilih Jalan Tiba-tiba Amin Kita maki-maki Amin Maki-maki Ini Habis Jalan Bisa Tiba-tiba Kita baca Tiba-tiba Ketika hujan Ketika badan Ketika amin Termasuk Ketika kita musibah Makanya Ketika kita Tiba-tiba 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 Ini Ada seorang Arab Dibilih Bajak Kalau Arab Dibilih Maka Datang Dari Padalaman Ketika Ya Rasulullah Maka 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 Rasulullah Manugur Apa Yang Terbaik Ketika Manusia Kalau Rasulullah Manusia Yang diberikan Ia oleh Allah Dengan Masyarakat Yang Baik Coba Alhamdulillah Sampai Turun Surat Adahat itu Atas Surat Masyarakat itu Apakah Bukannya Ketulang Masyarakat Ketulang Tuh Bagian Dari Luang Rasulullah Tapi Kenal Menyami Akhlaknya Allah Bukannya Akhirnya Dia Dikinatkan Tuhan Tuhan Termasuk Istimu Pasal Karena Orang Yang Jika Dunia Pahal yang Baik Maka Biasa Pahalanya Sepanjang Angin Sepanjang Waktu Pagi Siap Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati